Setidaknya 44 personel militer Mossad tewas dan 18 dalam kondisi kritis di pangkalan udara Nefatim yang hancur oleh serangan Iran. Informasi terkini pangkalan udara Nefatim selain menempatkan skuadron F-35 Israel juga merupakan hanggar pesawat mata-mata Israel. Dimana sejumlah perwira intelijen serta elemen senior Mossad standby secara permanen di pangkalan ini. Walaupun juru bicara militer Israel mengatakan 99% serangan Iran berhasil di intercept di udara namun kenyataannya banyak juga peluru, misil, dan drone yang masuk mengenai sasaran di Israel. Kita semua tahu perjalanan panjang 1.800 km drone Syahid-136 dengan kecepatan 300 km per jam dan seri drone yang lebih advance yaitu Syahid-238 milik Iran dengan kecepatan sampai 600 km per jam harus melalui dua negara. Yaitu Irak dan Jordania baru menuju Israel kalau diluncurkan dari Iran. Sementara itu jet fighter dari Amerika dan RAF milik Inggris mengintersep puluhan drone dan rudal balistik Iran di udara. Angkatan udara Inggris mengakui perjuangan pilot mereka di udara menghalau serangan drone Iran dan rudal adalah yang terbanyak setelah perang di Falkland Island, Argentina. Serangan jam 2 hingga jam 4 dini hari baru masuk wilayah udara Israel 2 sampai 4 jam kemudian dari Iran. Sangat mudah diintersep di udara karena bisa dikatakan jalannya pelan. Namun karena jumlahnya masif ada juga yang jebol masuk ke wilayah Israel dan tidak bisa diintersep oleh Amerika, Inggris, dan Jordan. Juga angkatan udara Israel tetap drone dan roket misil ada yang tembus. Air defense system Israel sebagai penting terakhir dari serangan udara Iran kemudian bekerja keras menghalau di udara. Namun tetap tidak bisa menghindari. Ada yang masuk juga, walaupun dikatakan 99% berhasil dihalau, itu adalah perkataan dari juru bicara militer Israel. Namun menurut pengamat intelijen Amerika, 10-15% lebih masuk ke wilayah Israel. Serangan Iran secara bersamaan dibantu dengan roket yang diluncurkan oleh kelompok militan Hezbollah cukup mengganggu pertahanan udara Israel. Karena dalam waktu bersamaan, 50 serangan dilakukan Hezbollah dengan roket-roketnya mengacaukan air defense systemnya Israel. Walaupun terlihat sukses, namun hanya untuk menghalau serangan Iran dan Hezbollah tersebut, biaya yang ditanggung IDF tidak murah. Untuk mengaktifkan Iron Dome dan Laser Beam Laser Dome melindungi Israel dari serangan udara Iran kemarin, seorang veteran petinggi Angkatan Darat Israel penasihat Panglima Militer Israel bidang ekonomi Brigjen Rim Aminoah mengatakan biaya diperkirakan 4-5 bilion sekel atau sekitar 1 bilion dolar Amerika atau 16 triliun rupiah untuk menangkis sehari serangan Iran. Harga setiap peluncuran Counter-Strike Defense per aeromisil adalah sekitar 3,5 juta dolar. Kemudian harga David Sling sekitar 1 juta dolaran. Diperkirakan Israel meluncurkan lebih dari 200-an armor Counter-Strike hanya untuk Iron Dome dan Laser Dome. Belum untuk pesawat Jet Fighter yang berjumlah lebih dari 40 pesawat Angkatan Udara Israel yang terus terbang menghalau di udara lengkap dengan senjata roketnya. Amerika, Jordan, dan Inggris gak tahu berapa banyak melakukan intercept dari rudal balistiknya Iran di wilayah Irak dan Jordan. Di dalam Israel sendiri, Israel memiliki multi-layer air defense-nya. Aeromisil ditempatkan di posisi di atas atmosfer. High Attitude Weapon untuk mengintercept rudal peluru kendali balistik antarbenua yang diluncurkan Iran kemarin ada 3. Kemudian David Sling adalah untuk mengintercept serangan udara dan roket jarak pendek dan menengah seperti yang Hezbollah pakai. Sedang drone dipakai anti-ruda lainnya. Yang sering tembus adalah serangan menggunakan drone karena drone bisa terbang rendah. Sekarang kita membahas 2 hal. Pertama, perang antara Israel dan Iran telah masuk babak baru. Iran kemarin melakukan serangan balik ke Israel untuk membalas serangan Israel ke Iran di Namaskus 2 minggu yang lalu. Dalam serangan Iran mungkin sedikit merusak Israel, namun pesannya jelas jangan main-main dengan Iran. Yang kedua, Indonesia harus dapat pelajaran dari perang Iran-Israel ini. Pertama, Iran adalah negara yang diembargo oleh Amerika dan diembargo oleh sekutu. Namun bisa memproduksi nuklir, memproduksi drone dan misil jarak jauh. Dimana Israel adalah anak kesayangan Amerika, anak emasnya Amerika yang minta apa aja dikasih. Anak manja, suka tantrum itu yang bernama Israel itu dimanja oleh kakak-kakaknya yaitu Inggris, Amerika, dan Perancis. Yang menjaga wilayah laut Mediterania, Laut Merah, dan Teluk Persia. Semuanya untuk melindungi Israel. Walau mahal senjata pertahanannya Israel, tetap saja Amerika memberikan senjata itu semua. Bahkan Amerika menambah dana talangan di APBN-nya Biden, khusus untuk Israel. Jadi Indonesia ke depan mau bagaimana? Main sebagai Israel, harus ada bohirnya. Indonesia tinggal pilih, dicocok hidung dengan Amerika atau dicocok hidung dengan Tiongkok. Atau menjadi independen seperti Iran. Membangun kekuatan militer sendiri, nuklir sendiri, dan berdikari untuk semua persenjataan amunisi dari pertahanan darat, laut, udara. Atau ada lagi idenya, Pak? Bagaimana, Pak? Tolong jelaskan. Peace. Sub indo by broth3rmax